Rapat Pleno terbuka, penyampaian hasil penelitian dokumen pencalonan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018 rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea di Hotel Grand Mercurium dan Angkasa. Di hadiri para komisioner KPU, Bawaslu, pasangan calon, ketiga pasangan calon, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksa, JR Saragi, Ancih Syahilian, Jarod dan Sihar dokumen memenuhi persyaratan. Namun masih ada berkas kekurangan dokumen yang harus diserahkan ke KPU. Kekurangan berkas dokumen ditunggu dan dapat diserahkan pada tanggal 18-19 Januari 2018 di KPU Sumatera Utara. Khusus untuk tanggal 20 Januari, kantor KPU mulai melayani menerima berkas kekurangan paslon calon gubernur dan calon wakil gubernur pada jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tiga hari kesempatan untuk melengkapi semua kekurangan. Apabila tidak dilengkapi, tentunya akan mempengaruhi pengumuman pendaftaran pasangan calon. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Salam Tribrata.